Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang ketemu lagi dengan saya Gatot Iwan Kurniawan Hari ini kita akan membahas mengenai capital structure Nah teori mengenai capital structure atau teori struktur modal itu menjelaskan apakah ada pengaruh terhadap struktur modal terhadap nilai perusahaan Jadi nanti kita akan melihat struktur yang seperti apa yang baik yang nanti bisa meningkatkan nilai perusahaan Nah kemudian konsep ini diharapkan dapat dianalisis kemungkinan struktur modal yang dipandang paling efisien sehingga nanti bisa meningkatkan nilai perusahaan Struktur modal yang optimal di suatu perusahaan adalah kombinasi dari utang dan ekuitas yang memaksimalkan harga saham perusahaan pada saat tertentu Manajemen perusahaan menetapkan struktur modal yang ditargetkan yang paling optimal itu seperti apa Nah dari sini dampak yang terjadi yaitu dengan adanya perubahan struktur modal Karena apa? Karena ini pengkombinasian itu bisa dilakukan berkala Jadi tidak tetap, jadi bisa dirubah, dirubah, dirubah Cuma yang harus diperhatikan di sini yaitu jika terjadi perubahan Maka yang terjadi yaitu maka akan merubah biaya-biaya modal secara keseluruhan Nah inilah yang menjadi cut off rate dari pengambilan keputusan suatu investasi Yang harus dipertimbangkan di sini yaitu pertama yaitu persesuaian dulu Yang kemudian harus diperhatikan yaitu pengawasan dan kontrol Kemudian harus diperhatikan yaitu labanya seperti apa sama earning per share Yang terakhir yaitu tingkat risikonya seperti apa Dalam pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai kondisi struktur modal perusahaan Nah ini ada, kita akan membahasnya sesuai dengan kondisi Ada dua kondisi yang nanti akan dibahas Yang pertama yaitu struktur modal pada pasar modal sempurna dan tidak ada pajak Yang kedua adalah struktur modal pada pasar modal sempurna tetapi ada pajak Nah tadi struktur modal pasar modal sempurna dan tidak ada pajak itu dibagi menjadi Bukan dibagi ya, akan dibahas menjadi berdasarkan satu pendekatan tradisional Yang kedua yaitu pendekatan menurut Modik Liani dan Miller atau MM Pasar modal yang sempurna adalah pasar modal yang kompetitif Dalam pasar modal yang sempurna tidak dikenal biaya kebangkrutan, tidak dikenal biaya transaksi, tidak dikenal dengan bunga simpanan dan pinjaman Itu sama posisinya dan berlaku untuk semua pihak, diasumsikan tidak ada pajak penghasilan Kita akan membahas mengenai pendekatan tradisional Nah pendekatan tradisional berpendapat bahwa dalam pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak Nilai perusahaan atau biaya modal perusahaan dapat diubah dengan cara mengubah struktur modalnya Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa struktur modal itu nanti akan dilihat dua, hutang maupun ekuitasnya Yang menarik disini pendapat dari perhitungan tradisional tersebut mengatakan misalnya begini Misalnya ada perusahaan yang asalnya dia menggunakan dana full, dana investasi sendiri Kemudian dicoba melakukan perhitungan dengan cara tradisional Setengahnya dikatakan dengan menggunakan hutang Ternyata dengan cara tradisional ini dihasilkan bahwa Dihasilkan bahwa modal, nilai modal sendiri itu akan meningkat Kemudian biaya modal perusahaan Nilai modal itu meningkat, nilai perusahaan itu akan meningkat Tetapi disini memang walaupun biaya modal sendiri meningkat Tetapi biaya modal perusahaan itu jadi turun Artinya apa? Dengan melakukan, katakanlah setengahnya dijadikan hutang Maka perusahaan itu akan mampu meningkatkan nilai dari perusahaan Jadi kombinasi ini katakanlah setengah-setengah aja itu sudah meningkatkan nilai perusahaan Menurut tadi paham cara tradisional Dan juga yang dihasilkan oleh karena itu maka harga saham itu akan meningkat Itu adalah jika menghitung dengan cara tradisional Tetapi dalam hal ini pendekatan yang dilakukan Odemi Modigliani & Miller M.M. itu mereka mengatakan hal yang berbeda Mereka menentang pendekatan tradisional Mereka menunjukkan kemungkinan munculnya proses abritase Yang akan membuat harga saham nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang Maupun yang menggunakan hutang akhirnya sama Jadi kalau menurut mereka ini ya tidak akan ada perubahan Baikpun itu dibagi hutang maupun tadi setengahnya menggunakan ekuitas Nah proses abritase muncul Karena investor selalu lebih menyukai investasi yang memerlukan dana yang lebih sedikit Tetapi memberikan penghasilan bersih yang sama dengan risiko yang sama pula Jadi kesimpulan yang bisa diambil ya Tadi jika perusahaan melakukan perubahan di kapital strukturnya Yang tadinya asalnya full investasi sendiri Dalam hal ini dibagi dua menjadi hutang Maka apa yang terjadi yaitu setelah perusahaan menggunakan hutang Nilai perusahaan itu akan meningkat ya Karena biaya modal dari turun Kemudian harga saham itu akan berubah Akan meningkat Nah itulah tadi yang dijelaskan Kalau kita menggunakan pendekatan tradisional Tapi pendekatan tradisional ini ditantang Apa ditentang Mohon maaf ditentang oleh Modik Liani dan Miller Dia mengatakan bahwa Mereka menunjukkan mereka menghasilkan ya Jadi kalau dengan proses seperti tadi Maka akan terjadi proses arbitrase Yang membuat harga saham nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang Maupun yang menggunakan hutang Akhirnya sama Karena ada arbitrase ini Baik dia menggunakan hutang atau tidak Ya sama saja Jadi itu adalah proses yang dilakukan oleh si MNM ini Dia menunjukkan bahwa tidak akan ada perubahan Ya dengan kondisi seperti ini Karena yang terjadi apa? Tadi terjadi arbitrase Di antaranya arbitrase yaitu Tadi investor itu akan melakukan jual beli tadi saham Hutangnya dari proses investasi dia Dia akan melakukan jual beli Sehingga dia akan mendapatkan nilai yang bagi dia itu sangat menguntungkan Nah inilah nanti jadi proses arbitrase Sehingga akhirnya prosesnya tadi sama saja Sehingga dia menentang pendekatan tradisional Akhirnya yaitu itu berbeda kalau kondisinya Kalau tadi ada pajak ya Jadi modal sempurna dan kemudian ada pajak itu berbeda Kalau menurut MNM Dalam keadaan ada pajak mereka berpendapat bahwa Keputusan pendanaan menjadi relevan Hal ini disebabkan bunga yang dibayar Yang dapat digunakan untuk mengurangi pendapatan yang kena pajak Sehingga dampak nilai perusahaan yang menguntungkan Menggunakan hutang akan lebih besar Dan nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang Artinya apa? Kalau ada perhitungan pajak Maka pajak ini akan berkurang Karena ada biaya yang terhitung dengan membayar bunga Sehingga pajak akan menurun Nah kalau menurut MNM tadi Dengan adanya pajak ini kondisi ini Iya dia mengatakan bahwa tadi akan lebih relevan kondisinya Demikian pertemuan kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih